Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun bagi sahabat Madura yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe dulu ya bro. Mari kita lanjutkan ceritanya. Agar tidak penasaran. Berita kemerdekaan terdengar di Pamekasan, dan rakyat melakukan aksi penurunan bendera Jepang dan menghubungi semua alim ulama serta tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Madura agar ikut serta dalam gerakan kemerdekaan. Walaupun sudah merdeka, Belanda terus melancarkan aksinya untuk menguasai Indonesia. Hal ini terbukti dengan ingkarnya Belanda terhadap perjanjian lingga jati yang sudah disepakati oleh pihak Belanda dengan Indonesia. Belanda melancarkan agresi militernya ke wilayah Republik Indonesia yang dikenal dengan agresi militer Belanda I yang bertujuan menguasai kembali dan mendirikan negara-negara bagian di wilayah Republik Indonesia, di antaranya Jawa Timur termasuk Madura. Agresi militer Belanda I ini menimbulkan reaksi rakyat Pamekasan yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Reaksi ini berupa perlawanan rakyat Pamekasan yang tergabung dalam badan kelas Karan ingin menunjukkan kepada Belanda bahwa Madura tidak akan mudah dikuasai. Belanda menghabiskan waktu sekitar 4 bulan untuk bisa menguasai Madura. Perjuangan ini berakhir pada tanggal 25 November 1947 setelah Belanda menguasai Madura dan para pejuang diperintahkan untuk hijrah ke Jawa agar bergabung dengan pasukan pejuang lainnya. Agar perjuangan ini terus berlanjut, bagi sahabat Madura, yang belum mengklik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe dulu agar admin semangat dalam bergerilya. He, he, he. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Hatta pada saat itu juga memerintahkan para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor berita untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke dunia internasional. Hampir seluruh surat kabar di Jawa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita tentang proklamasi dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian berita proklamasi telah diperkirakan tersiar ke seluruh pelosok tanah air dan mendapat respon positif dari seluruh bangsa Indonesia. Berita kemerdekaan itu juga terdengar di Madura, khususnya di daerah Pamekasan yang merupakan karesidenan Madura. Atas inisiatif para mantan peta antara lain mantan Cudancho Chandra Hasan diadakan gerakan untuk menurunkan bendera Jepang dan mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya diadakan gerakan untuk menghubungi semua alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Madura agar ikut serta dalam gerakan kemerdekaan, antara lain menyingkirkan pemerintah Jepang. Kemerdekaan yang telah diperoleh harus dipertahankan karena ada kekuatan asing yang ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda yang telah mengalami manisnya Madu Indonesia seperti sulit untuk melepaskan Indonesia. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini telah dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagai perwujudan tekad rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan itu, maka pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI di Pamekasan mengadakan rapat untuk kedua kalinya. Rapat tersebut menghasilkan keputusan diantaranya adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Sebagaimana pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Badan Keamanan Rakyat BKR, yang merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Perang BPKKP, yang merupakan induk organisasi yang ditunjuk untuk memelihara keselamatan masyarakat. Seluruh rakyat yang ingin mempertahankan tanah airnya masuk menjadi anggota BKR. Bekas pemuda Seinendan, pemuda Tani, Santri, para Guru, mantan Tentara Peta, mantan Heiho dan mantan Barisan di zaman Belanda masuk menjadi anggota BKR. Demikianlah BKR dibentuk di seluruh Indonesia termasuk Pamekasan. Sementara di Surabaya pada tanggal 12 September 1945 telah mendarat tentara sekutu yang diboncengi oleh NICA orang-orang Belanda. Terjadilah pertempuran tiga hari di Surabaya pada tanggal 28 sampai 30 Oktober tahun 1945 yang nyaris menghabiskan 6.000 tentara sekutu yang diserang oleh are-are Surabaya. Dalam peristiwa tersebut juga menewaskan Brigadir Jendral Malabai. Kelanjutan dari pertempuran tiga hari itu yaitu dengan adanya peristiwa 10 November 1945. Panasnya situasi Surabaya merambat ke Pulau Madura. Ida Tobung Tomo yang disiarkan melalui radio menggelegar ke seluruh pelosok Madura. Sehingga membuat para pemimpin dan pemuda Madura siap-siaga menghadapi segala kemungkinan untuk melawan sekutu Belanda yang juga akan menyerang Madura. Pada saat pertempuran besar tiga hari di Surabaya tersebut, BKR dirasakan kurang efektif dan untuk mengantisipasi penyerangan Belanda di berbagai daerah. Maka pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 pemerintah pusat mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pembentukan tentara keamanan rakyat TKR. Markas tertinggi TKR pada saat itu berada di Yogyakarta. Di Madura juga dibentuk TKR dengan nama Resimen 5 dan Resimen 4. Selain itu juga dibentuk badan kelas Karan seperti, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, BPRI, Barisan Hisbullah, Sabililah, dan Pesindo. Empat usaha pemerintah NKRI untuk mempertahankan kemerdekaan agar Indonesia tidak dijajah lagi diantaranya dengan perjuangan diplomasi perundingan. Perundingan yang dilakukan dengan pihak Belanda yaitu dengan Perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati secara resmi disepakati oleh pihak Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Istana Merdeka Jakarta. Namun pada kenyataannya Belanda masih terus berusaha untuk melaksanakan politiknya untuk menguasai Indonesia. Pada suatu saat Belanda mengeluarkan interpretasi atas bunyi perundingan Linggajati yang sangat sukar diterima oleh Republik Indonesia, yaitu sebelum negara Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 1 Januari tahun 1949 nanti, maka harus dibentuk pemerintahan peralihan di Indonesia yang dikepalai oleh Wakil Tinggi Mahkota. Interpretasi itu ditulis dalam satu nota yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret tahun 1947. Nota ini ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan jiwa perundingan Linggajati. Pada saat itu juga bangsa Indonesia mengalami krisis kabinet di Yogyakarta dengan jatuhnya kabinet Syahrir kemudian digantikan oleh kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli tahun 1947. Kesempatan ini digunakan oleh Fanmuk pada tanggal 20 Juli tahun 1947 untuk mengumumkan sikapnya dengan menyatakan tidak terikat lagi dengan isi perundingan Linggajati. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Fanmuk melancarkan agresi militer ke wilayah Republik Indonesia. Agresi ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Tujuan Agresi Militer Belanda I yaitu ingin menguasai kembali dan mendirikan negara-negara bagian di wilayah Republik Indonesia, diantaranya Jawa Timur termasuk Madura. Oleh karena itu Belanda mempunyai misi ingin menaklubkan Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb dengan satu kali serangan awal Agustus tahun 1947. Belanda mulai menurunkan pasukan dan alat tempurnya di seluruh daerah Madura, yaitu di Batoropu Bangkalan, Camplong Sampang, Telanakan Pamekasan dan di Sumeneb yaitu Prenduan dan Kalianget. Tentara Belanda juga akan mengerahkan semua alat perangnya, seperti, tank-tank, pesawat pembom B-29 dan pesawat Verkener, pesawat pengintai untuk mengetahui kekuatan pertahanan di wilayah Madura. Pendaratan pasukan Belanda dibantu oleh angkatan lautnya dengan menembakkan meriam dari laut, dan kapal udara ikut memperkuat penyerangan itu. Kapal udara Belanda menembakkan pelurunya ke arah pasukan Republik Indonesia pada saat penyerangan di berbagai daerah di Madura. Sikap Republik Indonesia di daerah itu sangat antusias ingin melawan pasukan Belanda agar tidak dapat menduduki Madura. Selain itu, di Pamekasan pasukan Belanda menyebarkan selebaran pamflet agar rakyat dan laskar pejuang menyerahkan diri kepada Belanda. Berdasarkan paparan situasi di atas, semangat rakyat Pamekasan terus berkobar untuk menghadapi ancaman tersebut. Muhammad Mustaji dalam bukunya Perjuangan Rakyat Madura Daru Daerah RI ke Daerah RI menyatakan bahwa rakyat Pamekasan berjuang secara besar-besaran pada tanggal 16 Agustus tahun 1947, melibatkan semua rakyat Pamekasan dan badan-badan kelas karan yang berasal dari rakyat Pamekasan melawan Belanda. Pendaratan Tentara Belanda di Pamekasan Kota-kota besar di wilayah Republik Indonesia hampir semuanya diduduki oleh tentara Belanda. Dari Surabaya Belanda berusaha mengembangkan daerah kekuasaannya ke seluruh Jawa Timur dan saat itu pula Madura dinyatakan dalam keadaan bahaya perang. Komandan TNI di Madura adalah resimen 33 yang merupakan bagian dari resimen Surabaya yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Chandra Hassan yang berkedudukan di Pamekasan. Setelah Madura dinyatakan dalam keadaan bahaya perang, maka Chandra Hassan memerintahkan agar semua sektor komandan, baik militer maupun sipil dan semua badan-badan kelas karan bersenjata mengkoordinasikan semua kegiatan dan kekuatannya masing-masing. Apabila dalam keadaan mendesak dan darurat, maka komandan sektor hendaknya bertindak cepat dan selanjutnya melaporkan kepada komandan resimen 33 di Pamekasan. Dengan keterangan tersebut di atas jelas bahwa rakyat Madura dan semua badan kelas karan serta TNI betul-betul siap menghadapi serangan Belanda, meskipun persenjataannya sangat sederhana. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1947 beberapa pesawat Belanda yang berpangkalan di Surabaya melakukan pengintaian dari udara yaitu Kamal dan Soka di Kabupaten Bangkalan. Pendaratan tentara Belanda tersebut disambut oleh para pejuang yang terdiri dari TNI, Lasikar Hisbullah, Sabililah dan badan perjuangan lainnya. Sehingga dengan terpaksa tentara Belanda tidak langsung ke arah timur, tetapi menuju bangkalan utara dengan mendapat bantuan dari kapal terbang Jagerskira, kira 6 buah milik Belanda dengan tujuan mengadakan serangan dari arah utara belakang sektor pertahanan para pejuang. Pada saat itu pertahanan udara Ridi Madura dapat menembak jatuh dua pesawat Belanda dengan senjata pon-pon yang melakukan pengintaian di Madura. Selama tahun 1946-1947 Belanda sudah lima kali mendaratkan pasukannya di Madura dengan kekuatan satu kompi yang dibantu oleh dua buah tank. Tanggal 4 Agustus tahun 1947 sekitar pukul 13 WIB tentara Belanda melakukan pendaratan dengan pasukan tank di Camplong Sampang dan sebagian pasukan Belanda juga mendarat di telanakan berantah pesisir selatan kota Pamekasan dengan diikuti beberapa tank dan melepaskan tembakan-tembakan. Pendaratan di Camplong tersebut mendapat perlawanan dari para pejuang dengan peralatan yang sederhana. Namun, tentara Belanda dengan senjata dan peralatan yang modern serta mendapat bantuan dari kekuatan udara berhasil menembus pertahanan para pejuang. Setelah pertahanan para pejuang di Camplong Jebol, maka sekaligus tentara Belanda melanjutkan serangannya ke kota Sampang dan ke arah timur dengan tujuan Pamekasan. Ketika tentara Belanda sampai di telanakan selatan kota Pamekasan, terjadilah pertempuran yang hebat antara Belanda yang mendapat bantuan dari pasukan yang mendarat di berantah pesisir dengan dua buah kapal laut yang membawa beberapa tank dan tentara yang berjumlah besar dengan para pejuang yang berjumlah yang terdiri dari TNI yang dipimpin oleh Letnan Dua Syafi, BPRI yang dipimpin oleh Mas Du, Hisbuloh dipimpin oleh Amiruddin dan Sabililah dipimpin oleh Kiai Haji Abde Adim Henning. Kapal Belanda yang mendarat di berantah pesisir langsung melepaskan tembakan, tembakan dari dua buah kapalnya dan mengurunkan beberapa tank sehingga terjadi pertempuran yang hebat antara Belanda dan para pejuang. Demikianlah pertempuran berlangsung di desa telanakan antar Belanda dan para pejuang sehingga menimbulkan korban satu trup dari pihak Belanda terbakar dengan penumpangnya dan hancur akibat ledakan granat yang dilemparkan oleh para pejuang, sedangkan dari pihak pejuang hanya satu orang dari TNI yang ditemukan di bawah jembatan, dingin, desa telanakan dalam keadaan mati, dan lima orang dari Lasikarsabililah luka-luka, serta banyak hewan milik penduduk yang mati akibat tembakan tentara Belanda yang membabi buta. Selain itu tidak sedikit pejuang yang ditangkap dan disiksa oleh tentara Belanda. Perjalanan tentara Belanda menuju kota selalu mendapat rintangan dari pasukan pejuang. Pertahanan di desa telanakan tidak dapat dipertahankan oleh para pejuang. Akhirnya dengan hasil musyawarah TNI dan badan-badan kelasi Karan, maka pada hari Senin, malam Selasa tanggal 4 Agustus tahun 1947, para pejuang terpaksa mundur ke arah kota untuk memperahankan kota Pamekasan dari serangan musuh. Tanggal 5 Agustus tahun 1947 tentara Belanda berhasil masuk tepi kota yaitu di stasiun kereta api yang masuk melewati jalan kangenan jalur timur Pamekasan. Pasukan Belanda ini didukung oleh pasukan udara hingga akhirnya menguasai kota dan sekitar 3 km sebelah utara Pamekasan. Para pejuang melakukan koordinasi, yaitu para kiai, pemimpin Sabililah dan Lasikar perjuangan lainnya mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya dan pada saat itu terjadi mobilitas rakyat Pamekasan yang sangat besar. Mereka tergabung dalam satu tekad untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan penjajah. Semua badan-badan perjuangan yang ada telah menggembeleng anggotanya agar berjuang mati-matian. Bahkan alim ulama yang dimotori oleh para kiai telah memberikan fatwa bahwa wajib hukumnya bagi orang mukmin membela negaranya. Itulah cerita tentang perjuangan rakyat Pamekasan mempertahankan kemerdekaan dalam agresi militer Belanda I di Madura tahun 1947. Silahkan simak lanjutan ceritanya dengan judul, Tentara Belanda Menduduki Kota Pamekasan. Di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video berikutnya. Terima kasih. Dan, wassalam.